Ada satu ujian yang harus belajar banget Kesabaran Assalamualaikum semuanya Hai Sobat Winners Kenapa jadi Sobat Winners? Jadi kalau itu kayaknya namanya Winners Jadi ini kita sekarang udah namain Apa? Segment sendiri? Iya segmen sendiri namanya tentang Win Hari ini kita mau kasih info-info tentang spesifikasinya Tentang SPMB mandiri di Win Jakarta Yang pertama Kek SPMB itu apa sih kak? SPMB itu adalah sistem penerimaan mahasiswa baru Jadi singkatannya itu panjangannya Sistem penerimaan mahasiswa baru Terus ada juga nanya bedanya sama SPMB sama WMP Tekin Iya apa tuh? Jadi sebenarnya sistem masuk win Apa? Jalur penerimaan masuk itu ada 5 Pertama ada SBM PTN SNMPTN Jalur rapot Jalur rapot SBM PTN Itu jalur tes seluruh Universitas Negeri Ya Apa? Ini SPAN SPAN PTKIN Itu rapot tapi khusus Agama Agama Entah itu universitasnya Ataupun prodinya Prodi agama juga Terus yang kedua Yang keempat itu UM PTKIN Itu untuk KSBM tapi dia khusus Agama Sama prodinya Prodi-prodi agama Terakhir baru Mandiri SPMB itu Buat seluruh Fakultas Jadi Kalian mau fakultas apa aja Ada Iya Semuanya terima masuk Jadi ada 12 12 fakultas Dan Terus abis itu Jika kalian pengen ikut SPMB itu Pastikan kalian gak lolos Dari keempat-empatnya Iya Karena Gini Kalau misalnya kalian masuk Sayang banget Karena Ketika kalian udah ngambil Sayang Pacarin dong Ada juga yang nanya Maksimal tahun Ikut SPMB itu Berapa tahun Jadi Pas kita Konfirmasi ke Humas Jadi kita tadi ke Humas Nanya beberapa hal yang Sebenernya kita masih Abu-abu banget Masalah itu Terus katanya Untuk pertanyaan itu Pertanyaan apa tadi sih? Minimal Eh ma Tahun berapa sih Yang bisa ikut SPMB Jadi 3 tahun terakhir Dari sekarang Jadi Misalnya Sekarang 2019 Nah minimal itu Kalian lulus Di tahun 2017 Baru bisa Kalau kalian udah Tahun 2015 Itu Gak bisa Udah gak bisa 2016 juga Kayaknya gak bisa Ya udah gak bisa Ikut Jadi Teman-teman 2017 Masih bisa ikut SPMB Dan Untuk Untuk biaya SPMB Sendiri Itu dihargai Dengan harga 300 ribu Murah banget loh Daripada Universitas-universitas Selainya 400 ribu Murah bagi lu 300 ribu 300 ribu Murah bagi lu Ya 300 ribu Murah bagi Kalian yang mau Masuk negeri Dengan harga yang minimal Itu dia Dan kualitasnya bagus Teman-teman Jadi Perjuangin lah Terus abis itu Apalagi tadi ya Hmm Nih Ada uang pangkalnya gak kak? Tidak ada Karena Semenjak 2017 Kalau tahu 2017 itu UIN udah Pakai sistem UKT UKT itu apaan? Uang kuliah tunggal Uang kuliah tunggal Uang kuliah tunggal Jadi Tidak mampu Tidak mampu Tidak mampu Kalau bagi yang Tidak mampu Tidak mampu Berapa Oh iya Uang pangkal Ngomongin uang pangkal tadi Jadi Termasuk kalian Jadi disini Sebenarnya Sistem UKT itu Jadi gak ada uang pangkal Jadi kalau misalnya kalian Nanti kalau misalnya sempat Ada Eh mana ada kertas ya? Pokoknya Yang pertama itu Kalau golongan 1 itu 400 ribuan Iya Nah Kalau dalam golongan 7 itu Sampai Pokoknya 400 ribu Sampai Jutaan Jutaan lah Pokoknya golongan 2 Setahu gue masih di bawah 2 juta Di bawah 2 juta Ya jadi ya Tergantung lu Kalau lu mau ngurusin Lu akan Minimal lu dapat 5 4 3 Tapi kalau lu gak ngurusin lu Dipastikan lu bakal dapet Golongan 7 Dan itu Menurut gue mahal sih Mahal banget Jadi mendingan ngurusin Turun 1 golongan itu Lebih baik sih Karena Uang UKT itu bakal Menentukan lu sampai Lulus nanti Jadi misalnya lu dapet golongan 7 Ya lu Akan dapet golongan 7 lagi Kecuali lu nanti Mau ngajuin banding Tapi ribet juga sih Bener Dibanding sakit gak? Dibanding Kan? Oke lanjut Apalagi dibanding-bandingin Sakit Tapi kebanding jauh ya? Ke Bandung Lanjut nih Ada Soal seperti apa yang akan dikeluar di SPMB Win? Soalnya Apa namanya Tergantung kalian milih jurusan apa Ya kalau misalnya IPS ya IPS keluar Itu kayak ini sih Kayak paling matematika Mas Indonesia Termasuk ada ini Nah ada yang nanya tuh Ada yang nanya Ada yang jawab tuh Ia pasti Kalau ada yang nanya ada yang jawab dong Gak ada yang nanya gini Kalau misalnya Gue Nilai Nilai bahasa Inggris gue Jelek Nilai bahasa Inggris gue jelek Tapi matematika IPA IPS gue bagus Itu gimana? Jadi balik lagi ke Jurusan yang kalian ambil Prode yang kalian ambil Kalau misalnya Kan setiap kita tuh Kalau lu masuk Ikut SPMB itu ada dua jalur Apa? Ada dua Dua ini dua jurusan Bahasa Inggris Bahasa Inggris sama Bahasa Arab Enggak Misalnya bahasa Inggris sama Matematika Matematika gitu Misalnya Nilai lu matematikanya bagus Tapi bahasa Inggrisnya jelek Nah Kemungkinan Kemungkinan besar lu akan masuk Di matematika Matematika Tapi kalau misalnya nama Nilai matematika lu gak sebagus dengan yang lain Maka lu akan kegeser Apalagi kalau dua-duanya matematika jelek Bahasa Inggrisnya jelek Nah itu Mending lu les aja dulu Di les-les ternama tuh banyak ya Atau gak jadi karyawan dulu Oh iya Katanya Di UIN tuh ada kelas karyawan gak? Iya Gak ada Gak ada Udah dari 2008 udah gak ada Peluang masuknya berapa persen SPMB? 40% 40% Tadi kita nanya kok gubas Gak tau sih 40% itu gimana ya Soalnya Kalau misalnya kita pakai perbandingan tahun sebelumnya Tahun sebelumnya itu ada 18 ribu yang ikut Yang keterima? Keterima itu cuma 6 ribu Berarti Sepertiga ya Sepertiga ya? Sepertiga doang Berarti orang-orang yang masuk UIN tuh adalah orang-orang yang terpilih Makanya kalian kalau lulus UIN Beruntunglah kalian dan masuklah di UIN SPMB dibuka untuk semua jurusan Kak? Iya Iya Karena ini Karena umum Umum Bukan umum Ini nih tes Tes yang diadakan oleh UIN sendiri Jadi pasti semua jurusan Seandainya gak lulus SPMB Ada jalur lain gak? Ada Jalur busway Pulang Iya lu harus pulang Enggak karena Karena nih Tadi kan gue udah jelasin Kalau cuma ada 5 5 apa? 5 Ini 5 5 jalur masuk Nah SPMB tuh terakhir Kalau lu gak masuk SPMB Ya wassalam lu gak Lu gak bakal bisa masuk UIN lagi Kecuali lu nunggu tahun depan Apakah Apakah jika kita mengikuti SPMB Bisa dapet beasiswa? Bisa banget Karena beasiswa di UIN tuh Banyak Banget Lu bisa ikut bidik misi Bisa Bisa ikut BLU BLU bisa Dan mungkin nanti beasiswa Tafis Bisa Jarum Bisa Banyak pokoknya Jadi intinya satu Lu masuk dulu Lu masuk nanti baru ngobrak-ngobrik Kenapa namanya beasiswa? Padahal kan udah mahasiswa Seharusnya Bea mahasiswa dong Apakah mahasiswa luar Jawa Yang lolos SPMB Bisa daftar ASPI Atau ASPA Asrama? Bisa Bisa banget Karena sebenernya asrama itu Dihususkan untuk mahasiswa luar Jawa Dan kalau misalnya lu mau asrama Lu takut udah kehabisan Sebenernya tahun ini nih Ada rusunawa Namanya rusunawa Rusunnya sering kenawa Hah? Nawa maksudnya Haa Jadi rusunawa ini Baru dibuka tahun ini Katanya Insya Allah Sistemnya sih gak tau sih Sistemnya gak tau sih Karena Entah itu buat cewek apa cowok Iya Bisa jadi Bawahnya cowok Atasnya cewek Katanya Tapi gak tau deh sistemnya Tapi ada gitu Udah Udah ada dibangunannya Jadi Kalian tenang aja Itu bakalan dibuka Tapi kita gak bisa ngasih Bocoran gitu Itu buat siapa Karena Dari pihak Humas Uwin juga Belum ada Belum tau ya Itu buat siapa gitu Terakhir nih Enggak ah Nah ya harus dong Ini ada terakhir Tips dan trik Untuk sukses SPMB Kira-kira apa yang harus dilakukan Yang pertama Adalah Belajar pasti Iya gak Masa gak belajar dong Gimana dong Yalah Sesuatu yang Kita ujian Kita harus belajar Ada satu ujian Yang harus belajar banget Kesabaran Baca Tips pertama belajar Tips kedua Tips kedua yaitu Berdoa Karena ternyata Kunci kesuksesan itu Gak ada kuncinya Itu adalah doa Dari orang tua Kalo kata Bang Jawin Apa? Kunci kesuksesan adalah Key of Sukses Minta doa Minta doa Minta doa orang tua Yang ketiga Minta doa orang tua Yang ketiga Keempat Yang ketiga Keempat Pastiin kalian Kalian Daftar SPMB Karena buat apa Berdoa Belajar Tapi lupa Daftar SPMB Karena banyak dari kita Melupakan Belajar Belajar doang Tiba-tiba Udah selesai Itu daftar Pendaftarannya Yang mana bisa Dibuka buat satu orang Ingat nih Jadi SPMB itu Nanti ditutup Terakhir tanggal 24 Terus tesnya Kalo gak salah Taga Tanggal 22 Pokoknya bulan Juni Terus ntar Pengumumannya bulan Juli Ntar kalo misalnya Kita dapet lampirannya Kita lampirin Di terakhir video ini Tips kelima Adalah Pastikan kalian Ikut ujian Bener dong Gue dong Buat apa kan Udah berdoa Ini Tapi telat Gak ikut ujian Gimana mau ngasih nilainya Cuy Dan ini Sebenernya ada Ini Ini adalah Tips mendasar sih Sebenernya Jangan Kalo misalnya kalian pengen Lebih yakin Dalam menghadapi SPMB Itu sebenernya Banyak organisasi-organisasi Bener Komunitas Bener Itu mengadakan Bimtes Bimtes itu adalah Bimbingan tes Nah Bimbingan tes itu apa sih Adalah kita Tes Bimbingan Nah Ger Jadi di UIN itu Banyak banget tuh Organisasi-organisasi Yang Ngadain Bimtes itu Nah buat kalian Yang pengen tau Bimtes itu kayak gimana Kita bakalan Mungkin Kita Insya Allah Bakalan ngasih Cari Iya Kita bakalan Cari tau info Tentang Bimtes Banyak kok Kalian bisa Kalian bisa nanya Kalian 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 Organisasi ekstra Itu pasti Ngadain Biasanya Terus Jurusan Jurusan Atau fakultas Ada juga yang In-in Primordial Primordial Juga biasanya Ngadain Dan Kalian Bimtesnya Yang Kayak Bener-bener gitu Kalian belajar Karena nanti Bok kalian dapet bukunya Dapet panduannya Buku panduannya Ada buku panduannya Tapi Nanti ya Kalian bisa belajar itu Dan ada beberapa Bimtes yang Ngasih soal Tahun kemarin Iya Punya akses Iya Jadi kalian tuh Bisa apa namanya Bisa tau gitu Soalnya tuh Kayak gimana Soalnya Pasti Tahun kemarin Sama sekarang Kayak beda-beda Tipis doang Kayak sama gitu Paling ganti nomor Udah gitu aja Gue Fitra Molana Dan saya Rafa Rianti Dan semua informasi ini Semua informasi ini Kita dapetkan dari Humas UIN Jakarta Atau UIN JKT Official Iya Buat kalian yang mau Info lebih lanjut Bisa di Add Instagramnya Di Add UIN JKT Official Oke Sampai jumpa ya Sampai ketemu di video selanjutnya Tentang UIN Dadaa Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam